Mustafa Dunia Joel, Adeljina Silahkan berikan tepuk tangan saudara Thank you Pak Yaya Beliau tidak mau saya ajak ke depan Kalau saudara belum tahu Mungkin jarang Pastor Yaya datang Kesini kecuali waktu datang Waktu ibadah pemberkatan tempat ini Pastor Yaya dan Ibu Istah adalah gembala senior Dari gereja Every Nation di Jakarta Saudara dan mereka juga Pastor Yaya juga adalah Kepala atau ketua dari tim Rasuli Yang menaungi seluruh gereja Every Nation Yang ada di Indonesia Dan secara pribadi Saya dan Yuyun juga sangat dekat Dengan Pak Yaya dan Ibu Istah Mereka adalah gembala kami Waktu kami waktu di Jakarta 12 tahun yang lalu Dan kami juga konseling peranikah Dengan mereka Dan kami banyak sekali belajar Yuyun ini juga dulu adalah Jemaatnya Pak Yahya Jadi saya dulu perlu bekerja Satu tahun di Jakarta dulu Sebelum saya bisa bawa Yuyun ke Surabaya Thank you Pak Yaya, Ibu Istah sudah datang Beribadah di tengah-tengah kita Membuat saya agak grogi hari ini Kotbah di depan gembala senior Every Nation Jakarta Juga ada Mike ya Mike selamat datang Mike Mike juga Jemaat Jakarta Ada juga mungkin yang lain Yang dari Jemaat yang lain Mungkin datang Kalau ada saudara saya ucapkan Selamat datang Di Every Nation Surabaya Saudara hari ini Saya akan memberikan firman Tuhan Yang masih ada hubungannya Dengan Natal Dan karena memang Secara tradisi gereja Ini memang masih Dalam musim Natal Kalau dalam gereja tradisi Mereka mengenal ada masa Advent Itu masa sebelum Natal Empat minggu sebelum Natal Empat kali hari Minggu Advent Dan hari Minggu kemarin Waktu kita merayakan Natal Tanggal 22 Itulah Minggu keempat Advent Masa persiapan Jemaat biasanya mempersiapkan hati Bertobat Mereka rekonsiliasi dengan Tuhan Dengan sesama Mempersiapkan hati untuk Natal Dan kemudian malam Natal 24 malam Dan juga 25 Desember Dan adalah perayaan Hari-hari ini juga masih termasuk Sebenarnya dalam perayaan Natal Dan diakhiri dengan Epifani 12 hari setelah Natal Di nanti awal Januari Dimana mereka kembali mengingat Allah menjadi manusia Dan hari ini saya akan Baikkan firman Tuhan Dengan judul Immanuel Allah menyertai kita Dan tentu saja Ayat kunci yang kita dapatkan Adalah dari Matius 1 Ayat 22 21 sampai 23 Saya akan bacakan Demikian firman Tuhan Ia akan melahirkan Anak laki-laki Dan engkau Akan menamakan dia Yesus Karena dialah Yang akan menyelamatkan Umatnya dari dosa mereka Hal itu terjadi Supaya genaplah Yang difirmankan Tuhan Oleh Nabi Sesungguhnya Anak darah itu Akan mengandung Dan melahirkan Seorang anak laki-laki Dan mereka akan Menamakan dia Immanuel Yang berarti Allah Menyertai kita Mari kita berdoa Roh kudus Kami minta kau turun Menaungi tempat ini Dengan roh hikmat Dan wahyu Sehingga kami Boleh belajar firman Kami boleh mengerti Sebab tanpa pertolonganmu Kami tidak sanggup Memahami Keindahan Keagungan Dan kebenaran firmanmu Kami serahkan waktu ini Untuk roh kudus Bekerja di tengah-tengah kami Dan biar kami Menjadi seperti Maria Yang mau mendengar Apa yang Yesus Mau berbicara Kepada kami Mampukan hamba Menampaikan firman Tuhan Bukan dengan hikmat Perkataan manusia Tapi dengan dorongan Dan kuasa Dari roh kudus sendiri Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Sedera ini adalah Bagian dari Mimpi Yang didapat oleh Yusuf Dimana malaikat Berbicara kepada Yusuf mulai mimpi Bahwa Nanti anak yang dikandung Oleh tunangannya Maria Ini adalah Immanuel Allah Menyertai kita Dan bagi Yusuf Bagi Maria Bagi Zakaria Minggu lalu kita belajar Tentang seri Jangan takut Bagi mereka Kabar tentang Kedatangan Allah Yang menjadi manusia Itu menjadi kabar Yang begitu luar biasa Karena bagi orang Yahudi Mereka memahami Bahwa Allah Israel Yang dulu Membelah laut merah Yang dulu memberikan Sepuluh tulah di Mesir Yang berbicara kepada Musa di atas Gunung Sinai Yang kemudian melakukan Begitu banyak Tanda mujizat Yang begitu perkasa Yang biasanya menyatakan diri Dalam kuasa Supernatural Akan menjadi manusia Diam Di tengah-tengah mereka Mereka akan melihat Bahwa Allah yang selama ini Hanya di atas Begitu penuh kuasa Begitu banyak cerita-cerita Yang mereka dengar Dari bapak-bapak Lulur mereka Tentang pekerjaan ajaib Dari Allah Israel Di perjanjian lama Akan menjadi Manusia Dan konteks Dari ayat ini Dikatakan tadi Genaplah yang difirmakan Tuhan oleh Nabi Itulah Nabi Yesaya Ini adalah penggenapan Dari indubuatan Yang diberikan oleh Tuhan Kepada Nabi Yesaya Di Yesaya 7 Ayat 14 Sebab itu Tuhan Sendirilah yang akan Memberikan kepadamu Sebuah pertanda Sesungguhnya Seorang perempuan muda Mengandung Dan akan melahirkan Seorang anak laki-laki Dan ia akan Menamakan dia Immanuel Konteks dari ayat ini Adalah perkataan Firman Tuhan Kepada Ahas Raja Yehuda Pada waktu itu Pada waktu itu Israel pecah Ada dua kerajaan Kerajaan utara Kerajaan Israel Dan kerajaan selatan Kerajaan Yehuda Dan keraja Yehuda Raja Ahas Dan waktu itu Kerajaan Israel Dan kemudian Raja Israel Dan bersama dengan Satu kerajaan Yaitu Raja Aram Mereka mau menyerang Yehuda Saya akan berikan Ayat konteksnya Supaya kita bisa memahami Situasi yang terjadi Pada waktu itu Yesaya tujuh Ayat satu dan dua Dalam zaman Ahas Bin Yotam Bin Uzia Jadi Yotam itu Adalah Ayahnya Ahas Tapi gak tau Yotam kenapa Anaknya jadi Yesi ya Tapi disini adalah Ahas bin Yotam Bin Uzia Raja Yehuda Maka Rezin Raja Aram Dengan Pekah Bin Remalia Raja Israel Maju ke Yerusalem Untuk berperang Melawan kota itu Dan mereka tidak dapat Mengalahkannya Ayat dua Lalu diberitahukanlah Kepada keluarga Daud Kepada Ahas ini Aram telah berkemah Di wilayah Efraim Maka hati Ahas Dan rakyatnya Raja Yehuda Dan seluruh Kerajaan Yehuda Gemetar ketakutan Seperti pohon-pohon Hutan bergoyang Ditiup angin Kalau bahasanya sekarang Dugem Duduk gemetar Mereka ketakutan Karena mereka tau Ada dua raja Yang akan menyerang mereka Dan mereka ketakutan Dan dalam situasi Ketakutan itulah Janji akan ada Sebuah pertanda Bahwa akan ada Immanuel Allah menyertai dia Jadi pesan Immanuel Yang diberikan kepada Ahas Dan juga berlaku Bagi Maria dan Yusuf Pada waktu itu Itu diberikan pada zaman Dimana mereka Mengalami kesulitan Dan tekanan Jadi pesan Immanuel Diberikan saat mereka Mengalami Kesulitan Dan tekanan Saya tidak tau Dengan saudara Tapi yang saya tau adalah Ada beberapa Saudara di tempat ini Selalu ada Yang sedang mengalami Ujian Sedang mengalami tekanan Sedang mengalami Masalah Dalam kegelapan Ketakutan Kekuatiran Akan sesuatu Yang bisa terjadi Dan pesan Immanuel Itu adalah Bagi saudara dan saya Pada hari ini Ada amin saudara Dan Immanuel Juga mengingatkan kita Akan penyertaan Tuhan Sepanjang tahun ini Kalau saudara Ada di tempat ini Sampai tanggal 28 Desember 2019 Saya percaya Karena Tuhan Menyertai saudara Kemarin hari Jumat kemarin Maaf tanggal 29 Harusnya Tanggal 27 kemarin Hari Jumat Kami ada Live group Natalan Dan kami punya Waktu untuk Saling sharing Apa yang Tuhan Alami sepanjang Tahun ini Dan kita bersyukur Ada penyertaan Penyertaan Tuhan Dan saya percaya Kalau saya tanyakan Saudara satu persatu Hari ini Setiap saudara Mengalami penyertaan Tuhan Di sepanjang tahun ini Itulah tanda Bahwa Yesus Sungguh-sungguh Adalah Immanuel Allah Yang menyertai kita Jadi janji Immanuel Diberikan Saat bangsa Israel Mengalami tekanan Dan dalam Kesulitan Dan hari ini Kita akan belajar Empat Implikasi Empat hal Yang menjadi Sebuah Akibat Dari janji Immanuel Allah Menyertai kita Yang pertama Kalau kita percaya Dia Immanuel Kita percaya Dia dekat Dengan kita Immanuel Berarti dia juga Menuntun Langkah-langkah kita Immanuel Juga berarti Dia bersama dengan kita Dia akan menolong kita Memenuhi Segala hal Yang kita perlukan Dan terakhir Karena dia Immanuel Dia juga akan Menjaga Langkah-langkah kita Kita mulai Yang pertama Saudara Janji Tuhan Kepada Yohanes Yohanes 1 Ayat 14 Dikatakan Firman itu telah Menjadi manusia Dan diam Di antara kita Dan kita telah Melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan Yang diberikan Kepadanya Sebagai anak Tunggal Bapak Penuh kasih karunia Dan kebenaran Dia diam Dia diam Di antara kita Firman itu Telah menjadi manusia Saudara Saya tahu bahwa Pesan Natal itu Salah satu pesan Atau kotbah Yang tidak mudah Disampaikan Karena setiap tahun Kita mendengar Kotbah yang sama Dan jemaat pasti Kira-kira sudah mengerti Kira-kira bagaimana Cerita atau narasi Natal Tetapi saya percaya Kotbah Natal Perlu terus Didengarkan Atau diperdengarkan Terus-terus Dikutbahkan Bukan karena Saudara tidak tahu Tapi karena Sering kita Tidak lagi takjub Akan pesan Atau arti Natal Kita bukan Tidak tahu Tapi kita tidak Takjub lagi Menjadi hal Yang terlalu biasa Dan saya berdoa Hari ini Saat kita mendapatkan Pesan Natal Tentang Immanuel Kita kembali Akan takjub Kita kembali Akan kagum Dengan apa Yang terjadi 2000 tahun yang lalu Saat Yesus Datang ke dunia Firman menjadi manusia Diam di tengah-tengah kita Itu artinya Begitu dalam Saudara Bayangkan Allah yang kita Sembah adalah Allah yang penuh Kuasa Dia pencipta Langi dan bumi Dia penguasa Alam semesta Tidak ada yang Mustahil baginya Allah yang perkasa Tetapi bagaimana Mungkin Allah yang Begitu perkasa Mau menjadi manusia Mau menjadi manusia Dan kita tahu Ceritanya Dia tidak tiba-tiba Turun dari surga Menjadi Yesus Yang sudah dewasa Dia menjadi janin Di kandungan Maria Tidak berdaya Tidak berdaya Tidak bisa melakukan Apa-apa Saat dia lahir Menjadi bayi Dia juga menjadi bayi Yang begitu kecil Begitu lemah Saat dia ingin sesuatu Dia hanya bisa Saat dia sakit Atau saat dia lapar Saat dia Buang air Dia hanya bisa Katakan dengan Satu teriakan Dia tidak bisa Mengungkapkan Dia terperangkap Di dalam tubuh Yang kecil Dan lemah Dan dia mengalami Setiap pertumbuhan Proses pertumbuhan Sampai dia menjadi dewasa Dan siap melakukan Kandang Allah Allah Yang maha kuasa Menjadi manusia Saya berharap Saudara dibukakan Mata rohani Saudara Setelah melihat Betapa agungnya Perbuatan Allah Yang mau turun Menjadi manusia Menjadi sama Dengan kita Dia bukan lagi Allah yang jauh Di atas sana Yang disembah Tapi dia Allah Yang dekat Dengan kita Dia Allah yang mau Bersama dengan saudara Dia bukan hanya mau Dengan hamba-hamba Tuhan Yang besar Yang melayani Tuhan Di mimbar Dia mau juga Dengan setiap saudara Dia mau dekat Dengan saudara Saudara Salah satu Masalah yang dihadapi Oleh manusia modern Saat ini adalah Kesepian Survei mengatakan Bahkan di dalam Dunia sosial media Sebenarnya kita bisa Saling kontak Satu dengan lainnya Komunikasi yang begitu Canggih Ternyata Tingkat kesepian Itu semakin Marajalela Bahkan tahun lalu Saudara saya Baca berita ini Di Inggris Pemerintah Inggris Membuat Sebuah Kementerian baru Saya gak tahu Di Indonesia mungkin Juga akan diberikan Dikatakan Inggris Menunjuk Menteri For loneliness Menteri Bagi kesepian Saudara Karena dikatakan Disitu bahwa More than One in ten people In UK Itu mengalami Masalah kesepian Satu dari sepuluh orang Mengalami masalah kesepian Mereka tuh Walaupun Sekarang bisa kontak Dengan siapa saja Mereka tinggal Mereka kerja Di dalam lingkungan Tetap mereka Maling kesepian Dan kalau kesepian Dikatakan mereka Mengalami banyak masalah Saudara Early mortality Kematian dini Blood pressure Tekanan darah Mengalami masalah-masalah Kesehatan Karena kesepian Tapi saya mengatakan Jika ada Saudara saat ini Yang mengalami kesepian Pesan Tuhan Tuhan Mau dekat dengan saudara Manusia mungkin Bisa menjauhi saudara Saya tahu Ada orang-orang tua Yang saat ini Tinggal bersama anaknya Anaknya mungkin Sibuk dengan pekerjaannya Dengan keluarganya Tidak punya waktu Dan orang tuanya Saudara Tuhan Menyertai saudara Tuhan dekat dengan saudara Saudara yang masih jomblo I'm sorry to say Tuhan bersama dengan saudara Sudah belum punya gandengan Amen Yang amen siapa Yang sudah menikah Jangan-jangan Pak Belly Jangan Pak Belly Pak Belly gak boleh lagi Tuhan menyertai kita Saya suka Puisi yang diberikan oleh Rasul Irlandia Saint Patrick Dia katakan begini Kristus di sisiku Kristus di depanku Kristus di belakangku Kristus di dalamku Kristus di atasku Aku tidak pernah sendirian Allah yang kita sembah Allah yang mau dekat Dengan saudara Bahkan kita kadang Tidak menyadari Bahwa dia itu Begitu dekat dengan kita Kita yang kadang Mengabekan Mencuekan Tuhan Tapi Tuhan Selalu mau dekat Dengan kita Kedatangannya ke dunia Dengan begitu rupa Karena dia Sungguh-sungguh serius Saya menjadi orang Kristen Sejak SMP Dari nama saya Sudah tahu Saya bukan dari latar belakang Kristen Tapi saya tidak akan ceritakan Gimana saya menjadi Kristen Saya ceritakan Bagaimana saya mengalami Pertobatan lahir baru Dan tahun ini adalah Tahun ke-30 Saya lahir baru Jadi tahun ini Saya merayakan ulang tahun Rohani saya ke-30 Tahun 89 Saya keterima di Visipol Di Yogyakarta Dan waktu itu Saya punya satu tujuan Pergi ke Jogja Saya dari Salatiga Dari Jawa Tengah Saya pindah ke Jogja Untuk kuliah Dan saya punya satu tujuan Saya ingin menikmati Apa yang dunia bisa tawarkan Saya ingin menikmati dosa Hal-hal yang tidak mungkin Saya nikmati Saat saya tinggal di rumah Orang tua saya Saya ingin seks Saya ingin Rokok Saya ingin narkoba Saya ingin coba Semua yang dulu Saya tidak mungkin Saya anak baik-baik Sudah Pasti kelihatan Saya anak baik-baik Tapi saya ingin Coba semuanya Saya bersyukur Tuhan sudah tangkap saya Sebelum saya mencoba Semuanya itu Ada yang bilang Rugi Pak Nur Enggak sayang Saya bersyukur Waktu itu Saya di Injili Saya waktu itu Lagi penataran P4 Semacam orientasi Dan ada satu kakak kelas saya Yang ajak saya Ke persekutuan Yang waktu itu Gereja kita Waktu di Jogja Masih kira-kira Dua puluhan orang Kami ibadah Waktu itu Gerakan karismatik Masih Belum terlalu umum Waktu itu Jadi saya aneh Ngelihat mereka Lompat-lompat Nari-nari Nangis-nangis Di hadapan hari Tuhan Saya aneh sekali Dan selesai ibadah Waktu itu Saya kemudian Diduduk no Kalau orang Surabaya Diduduk no Di Injili Saudara Pak Ayah Bu Isatau Zaman-zaman itu Zaman gerakan Maranata Itu radikal sekali Jadi saya di Injili Kasih firman Tuhan Dibukakan ayat firman Tuhan Dan selalu diakhiri Dengan mengatakan Mau gak kau terima Tuhan Yesus Dan dalam hati Karena saya inginnya Menikmati dunia Saya katakan Nanti dulu ya Saya pikir-pikir dulu Dan mereka gak menyerah Saudara Mereka terus Injili saya Injili saya Dari sudut pandang yang lain Saya ingat saya dirubung Tiga orang waktu itu Dan selalu diakhiri Mengatakan mau terima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Dan saya bilang Saya sudah Kristen Saya percaya Yesus Tapi maukah kau menerima Yesus Dan saya kembali pikir Waduh Saya belum siap Saya pikir-pikir dulu Mereka gak menyerah Sampai tiga kali mereka tanyakan Dan mereka tidak menyerah Sampai akhirnya saya berpikir Dalam hati Ini kalau saya gak bilang Iya Mungkin sampai tengah malam Mereka akan Injili saya Mereka radikal sekali Jadi dalam hati saya memutuskan Dan nanti kalau mereka Tantang saya lagi Saya akan bilang Iya Jadi betul Setelah di Injili lagi Kemudian kau mau terima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Juru Selamat gak Saya bilang Iya Akhirnya saya terima Tuhan Yesus Didoakan doa pertobatan Dan setelah itu Amin Waduh Mereka peluk saya Selamat datang Kau lahir baru Kau diselamatkan Selamat datang di rumah Allah Haleluya Kita bersyukur Malahirkan di surga Bersorak-sorak Satu orang bertobat Dan selalu saya bilang Boleh gak saya minta pulang Ijin pulang Saya minta pulang waktu itu Dan saya gak rasa apa-apa Pertobatan palsu Waktu itu Saya gak rasa apa-apa Tapi firman Tuhan yang mengatakan Setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan Tidak kembali dengan sia-sia itu terjadi Itu benih firman Tuhan yang ditaburkan Itu bekerja dalam hati saya Sejak hari itu Saya mengalami sebuah pergumulan batin Yang begitu luar biasa Kembali Daging saya ingin dosa Tapi saya tahu Apa yang mereka katakan itu kebenaran Dan Tuhan mau saya mengikuti kebenaran Dan ada sebuah tarik-menarik Yang begitu berat saya alami Saya mengalami tekanan batin Bahkan sampai saya sakit waktu itu Sempat terlintas saya mau bunuh diri Tekanan batin yang luar biasa Saya ingin dosa Tapi saya tahu ini Juga benar itu Tuhan Sampai satu pagi Tanggal 31 Agustus 1989 Di kamar kos saya di Jogja Saya menangis Tuhan aku tahu kau ada Tapi aku tahu kau di jauh di atas sana Dan saya katakan kepada Tuhan Tuhan kalau kau ada Nyatakan dirimu Aku gak tahan kayak gini Selamatkan aku bebas Dan saat itu saya menangis Saya berlutus Saya menangis 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 Saya merasakan ada satu orang Dari belakang memeluk saya Saya tahu gak ada siapa-siapa Karena kamar kos sudah saya kunci Saya merasakan ada orang Memeluk saya Dan dikatakan Nur Aku mengasih kau Dan saat dia mengatakan itu Tiba-tiba beban itu terlepas Saya tahu persis Allah yang saya sembah Bukan Allah yang jauh di atas sana Dia Allah yang mau dekat dengan kita Jika ada di antara saudara yang Rindu mengalami pengalaman rohani seperti itu Saya berdoa Di akhir tahun ini Sudah akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Karena Tuhan bukan Allah yang jauh disembah di atas sana Dia Allah yang mau dekat dengan kita Dia Immanuel Yang kedua Allah menuntun kita Salah satu kisah tentang penyertaan Allah Tuntunan Allah Yang paling luar biasa menurut saya adalah Bagaimana Tuhan menyertai Menuntun kehidupan Yusuf Dan kehidupan Yusuf dirangkum Salah satunya di kisah para rasul Dalam perjanjian baru Ini adalah perkataan dari Stefanus Sebelum dia dirajam Dari martir pertama Dia menceritakan tentang bagaimana Tuhan Bekerja melalui sejarah bangsa Israel Dan kemudian dia sampai kepada kisah tentang Yusuf Ini yang dikatakan oleh Stefanus Tentang Yusuf Karena iri hati Bapak-bapak peluhur kita menjual Yusuf Ke tanah Mesir Tetapi Allah apa saudara Menyertai dia Katakan Allah menyertai dia Dan melepaskannya dari segala penindasan Serta menganugerahkan kepadanya Kasih, karunia, dan hikmat Ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir Firaun mengangkatnya menjadi kuasa Atas tanah Mesir Dan atas seluruh istananya Tuhan menuntun langkah-langkah Yusuf Sampai akhirnya Yusuf Menjadi kuasa atas tanah Mesir Dan kalau sudah tahu ceritanya Tuntunan Tuhan Penyertaan Tuhan atas Yusuf Itu tidak melalui jalan yang mulus Yusuf mengalami bagaimana Dia mau dibunuh oleh saudara-saudaranya Masuk ke dalam sumur Kemudian tidak jadi dibunuh Akhirnya diputuskan untuk dijual menjadi budak Akhirnya menjadi budak di Mesir Dan kemudian pada satu masa Dimana dia akhirnya menjadi budak yang baik Kemudian dia dipercayakan Menjadi kepala rumah Seorang Tuhan bernama Potiphar Tapi disana dia mengalami masalah lagi Dia difitnah oleh istri Potiphar Masuk penjara lagi Disana dia menafsirkan mimpi Kemudian dilupakan Akhirnya singkat cerita Dia menjadi kuasa atas Mesir Apa yang dia pikirkan Mungkin semakin menjauh Dari janji dan rencana Tuhan Tuhan sebenarnya sedang menuntun dia Semakin mendekat Kepada pengenapan janji Allah Penjara dimana dia berada Adalah penjara istana Dia tidak pernah tahu Kayak penyertaan Tuhan sempurna Saudara kita mungkin tidak mengerti Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami Situasi yang tidak enak dalam hidup ini Tapi satu hal yang kita harus percaya Bahwa Tuhan rencananya sempurna Dan kalau Tuhan izinkan kita melalui itu Ada rencana yang indah Yang mungkin kita tidak ketahui Saya suka apa yang dikatakan oleh Seorang hambatuan bernama Bob Goff Dikatakan Tuhan tidak selalu Mimpin kita ke rute Kedepan yang paling aman Tetapi ke rute Yang paling bisa membuat kita bertubuh Ada amin saudara Kita inginya Di jalan yang gak ada masalah Semua penghalang disingkirkan Jalan-jalan diratakan Tetapi kalau Tuhan Membawa kita ke sana Menuntun kita seperti itu Maka kita tidak akan pernah bisa Bertumbuh dewasa Bagi Tuhan Menjawab doa itu mudah sekali Kayak membentuk karakter Dibutuhkan sebuah proses perjalanan Dan Tuhan menuntun saudara Dia Immanuel Tuhan akan tuntun saudara Not to the safest route Tetapi ke rute Yang akan membuat kita Bisa dewasa Bertumbuh Jadi kalau saudara saya Mengalami situasi tekanan Yang tidak nyaman Percayalah Bahwa Tuhan izinkan Terjadi itu membuat Saudara menjadi Lebih baik lagi Tuhan menuntun saudara Tuhan membawa saudara Tuhan memimpin Menuntun langkah-langkah kita Yang ketiga Tuhan memenuhi Keperluan kita Saya tidak tahu Ada Buming Ming Enggak disini Tapi kalau sudah tahu Buming Ming yang biasanya Jadi MC Acara Natal kemarin Itu kalau kami Karena dia jemaat Kami di timur Kalau kami pertemuan Pemimpin di rumahnya Kita tahu Kita enggak akan Kekurangan makanan Aman Kalau ada Buming Ming Aman Saya ingat satu kali Pak Bailey juga pernah Ikut meeting disana Waduh berlimpah Dia tanya Kapan lagi meeting disana Karena kalau ada Buming Ming Kalau sudah tahu Buming Ming Kita tahu Kita enggak akan ada kelaparan Dan Tuhan kita Yang disebut sebagai Immanuel adalah Kalau dia besarkan Kita Kita tidak akan Kekurangan Ada amin saudara Dia tidak akan Membiarkan kita Kekurangan Tentu saja ayat firman Tuhan Yang kita sering dengar Masmur Daud Di Masmur 23 Tuhan Adalah gembalaku Takkan Kekurangan aku Mari katakan Bersama dengan saya Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Karena Daud sendiri Adalah seorang gembala Dia tahu persis Seorang gembala itu Tugasnya Mencarikan makanan Untuk dombanya Dombanya Enggak akan Pusing Memikirkan makanan Kita sering dengar Dari Pastor Benny Domba itu Domba Domba adalah Binat yang paling bodoh Tidak bisa cari Makanan sendiri Pasti tersesat Pasti makanannya salah Dibutuhkan Gembala Yang menuntun Jadi saat Daud Mengatakan Tuhan adalah gembalaku Dia mengatakan Dengan kata lain adalah Tuhan Aku ini dombamu Aku gak bisa Apa-apa Aku butuh Engkau Untuk menuntun Aku ke air Yang tenang Kepada yang berumbu Hijau Aku membutuhkan Engkau Tuhan Kita harus mengerti Bahwa Tuhan Sebagai Immanuel Tuhan tidak akan Membiarkan Saudara Kekurangan Tuhan akan Membawa Saudara ke dalam Pemenuhan Kebutuhan Kebutuhan Dalam hidup saudara Apapun jenis kebutuhan Di akhir tahun ini Saya Melayani beberapa orang Yang mengalami masalah Yang berat dalam keluarganya Dibutuhkan bagaimana Keluarganya bisa berubah Itulah kebutuhannya Dan hanya Tuhan Yang bisa memenuhi kebutuhan Hanya Tuhan Yang bisa mengubah Hati manusia Dan mari kita mengatakan Tuhan Kau gembalaku Takkan kekurangan aku Kau akan memenuhi Kebutuhan Kisah lain Di perjanjian lawan Tentang bagaimana Allah memenuhi Kebutuhan Adalah sewaktu Frasa Jehova Jireh Itu ada Waktu Abraham Di uji Tuhan Mempersembahkan Anak Ishak Di kejadian 22 Ayat 13 Dikatakan Lalu Abraham Menoleh dan melihat Seekor domba jantan Di belakangnya Yang tanduknya Tersangkut dalam belukar Abraham Mengambil domba itu Lalu mengorbankannya Sebagai korban bakaran Pengganti anaknya Dan Abraham Menamai tempat itu Tuhan Menyediakan Sebab itu Sampai sekarang Dikatakan orang Di atas gunung Tuhan Akan Disediakan Jehova Jireh Allah Menyediakan Di atas gunung Tuhan Ada penyedihan Tuhan Dimana Tuhan ada Tuhan akan provide Bagian kita adalah Kita perlu berada di tempat Yang tepat Dimana kita bisa mendapatkan Berkat itu Yaitu di atas Gunung Tuhan Immanuel Menjanjikan Tuhan Menyediakan Segala keperluan kita Apapun keperluan itu Berapa waktu yang lalu Saya dan Yun Ada masalah Dimana kami harus Membayar sebuah Kewajiban Di satu hari Hari Senin Saya ingat Dan kemudian Kita belum ada Dananya untuk itu Dan kemudian Minggu sebelumnya Saya mendapatkan Telepon Atau WA Tepatnya Menanyakan Pak Nur Bisa melayani Di gereja ini Pada tanggal ini Saudara Kalau hamba Tuhan Berkatnya datangnya Dari sana Umumnya Saudara Yun sudah tanya Ada undangan Kotbah lagi Enggak ada Bulan Desember Tapi akhirnya ada Rupanya hamba Tuhan Ini mendadak Karena biasanya Kalau saya melayani Tempat itu Biasanya berapa bulan Sebelumnya Tapi dia tiba-tiba Dan saya tanya Iseng-iseng Tanya Kok ini mendadak Baru minggu depan ini Saya langsung diundang Oh ya karena Pendetanya baru pulang Dari luar negeri Kecapean Dan ingat kamu Katanya Dan akhirnya saya melayani Di hari itu hari minggu Dan PK Persempahan kasih Saya mendapatkan Lebih daripada cukup Untuk membiarkan tagian Yang harus saya biarkan Hari sendiri Dan kemarin Di waktu live group Berbicara tentang Kesaksian-kesaksian Kita melihat Bagaimana Tuhan Tuhan sering menyediakan Tepat pada waktunya Sebelum waktunya Mepet-mepet Kalau sudah pernah itu Pernah mengalami itu Katakan Amen Banyak ya Saya gak tahu Sampai sekarang Saya gak tahu Tuhan kok gak dari jauh-jauh hari Penyediaannya Mepet-mepet gitu ya Nanti kalau di surga kita tanya Tetapi Kebenarannya tetap sama Tuhan Menyediakan Tuhan Menyediakan Dan sedara gunung Dimana Abraham Mempersembahkan korban Isaac dan kemudian Tuhan menahan Abraham Untuk tidak membunuh Isaac Karena Tuhan Sudah menyediakan korban Yaitu domba jantan ini Adalah gunung Muria Dan kira-kira 2000 tahun kemudian Di tempat yang kira-kira Hampir sama Di bukit yang bernama Golgotha Tuhan Juga menyediakan Gunung Golgotha Itu lokasinya dekat Dengan gunung Muria Jadi ini Ini adalah Golgotha disini Ya Itu Di atas itu adalah The highest point of Mount Moriah Gunung Muria disitu Tetapi 2000 tahun kemudian Tidak ada Bapak Yang mengatakan Jangan bunuh Bapak membiarkan Anaknya Terbunuh Untuk menyediakan Sebuah kebutuhan Yang paling utama Bagi umat manusia Bukan kebutuhan berkat Keuangan Bukan kebutuhan Akan pasangan hidup Bukan kebutuhan Akan kesembuhan Atau kebutuhan jasman Tapi kebutuhan Yang paling utama Dan kekal Keselamatan Tuhan Menyediakan Keselamatan Saat anaknya Mati Di kaisalim Tuhan Menyediakan Apapun kebutuhan Saudara Mari percaya Tuhan Pasti Menyediakan Kembali Bukan dengan Sarah kita Tapi dengan caranya Bukan dalam Waktu kita Tapi dalam Waktunya Tuhan Itu yang ketiga Tuhan Menyediakan Yang kita perlukan Yang terakhir Tuhan Menjaga Saya pernah menceritakan Kisah ini Bagaimana tahun 2003 Saya Dibawa Tuhan Ke Afganistan Kalau sudah belum tahu Ini saya ada di sini Masih jenggotan Saya masih minta izin Pada istri saya Untuk jenggotan lagi Tapi masih belum dapat izin Mendoakan saudara Supaya saya Beli jenggotan lagi Enggak ya Mungkin sudah pernah dengar Waktu itu Waktu kami ada di Afganistan Setiap pagi Kami Ada devotion Ada Waktu Ibadah sama-sama Dan setiap pagi Kami Mengutip Masmur 91 Setiap pagi Sampai kami hafal Di luar kepala Masmur 91 Dan mungkin kita Sudah mungkin Juga pernah dengar Satu kali Ada satu van Atau mobil Yang mengangkut kami Ke kampus Waktu itu Dilempar granat Dan puji Tuhan Granat yang gak meledak Saya percaya Ada perlindungan Tuhan Tuhan melindungi kita Saya tidak tahu Apa yang bisa terjadi Di tahun ini Atau tahun depan Tapi kebenarannya adalah Allah Adalah Allah Menjanjikan penjagaan Perlindungan Dia Immanuel Menyertai kita Melindungi kita Masmur 91 Ayat 1 dan 2 Dikatakan Orang yang duduk Dalam lindungan yang mahat tinggi Dan bermalam Dalam lawangan yang maha kuasa Akan berkata Kepada Tuhan Tempat perlindunganku Dan kubu pertahananku Allahku Yang kupercayai Mari kita belajar Tinggal Dalam hadirat Tuhan Disanalah kita dapatkan Rasa aman Mengetahui bahwa Allah lebih berkuasa Dari setiap Rancangan-rancangan Yang jahat Yang membinasakan kita Dia Allah Yang menjaga kita Melindungi kita Dia Immanuel Tapi mungkin ada Diantar saudara Yang bertanya Bagaimana dengan Kisah dimana Orang mengalami Kecelakaan Atau tahun lalu Kita ingat Di bulan Mei Tahun 2018 Ada tiga Gereja di Surabaya Yang dibom Ada lebih dari 20 orang meninggal Bagaimana mungkin Itu bisa terjadi Bagaimana mungkin Tuhan yang berjanji Melindungi Membiarkan Hal itu terjadi Kepada orang-orang Percaya pada Gerejanya Mengapa Tuhan Izinkan penganiayaan Di gereja-gereja Bagaimana mungkin Orang yang begitu Baik Orang yang cinta Tuhan Mengalami Penderitaan Tidak ada Jawaban yang Pasti akan Hal itu Tapi bagi saya Beribadi Saya mendapatkan Jawabannya Dari kisah Seorang hamba Tuhan Pernah Raffi Zacharias Dia satu kali Pernah melayani Sebuah penjara Di Amerika Namanya Angula Prison Angula Prison Ini adalah salah satu Penjara Yang paling Ketat penjaganya Maximum security Dan Di Angula Prison Ini adalah tempat Dimana juga Death Row Artinya Orang-orang yang akan Dihukum mati Menunggu giliran Hukuman mati Dan Raffi menceritakan Di depan pintu Menuju ruang eksekusi Ada dua lukisan Di sana Ada dua lukisan ini Yang pertama Adalah lukisan Terus saat ini kita tahu Ceritanya Daniel Di Gua Singa Dan yang kedua Elia Yang dibawa Tuhan Naik ke surga Dengan kereta berkuda Yang berapi-api Dan Raffi bertanya Apa maksudnya Dua lukisan ini Ditaruh Di dekat pintu Ruang eksekusi Dan Guardnya Atau sipirnya Menjawab Yang pertama ini adalah Supaya mereka Yang sudah Percaya kepada Tuhan Karena banyak Di Angula Prison Ini orang-orang yang sudah Bertopat layar baru Jadi ambat Tuhan Di sana Dan mereka menunggu Hukuman mati Dikatakan Kalau Tuhan Menyelamatkan kami Artinya mereka Kemudian Dibatalkan hukuman matinya Atau ditunda Hukuman matinya Berarti kami Diselamatkan Seperti Daniel Diselamatkan Dari Gua Singa Tapi Kalaupun tidak Kalaupun mereka Juga akhirnya Mengalami kematian Dari eksekusi mati Mereka-mereka tahu Tuhan bawa mereka Ke surga In one way or another Tuhan menjaga Dan menyelamatkan Jadi kalau Tuhan Izinkan kita Mengalami kematian Kebinasaan Tuhan Membawa kita Ketempat Yang lebih baik Dan Tuhan memberikan Kekuatan Dan penghiburan Immanuel Allah Menyertai kita Di tahun 2019 Yang hampir berakhir Mengawali tahun depan 2020 Mari kita percaya Dia tidak pernah Meninggalkan kita Saya undang tim musik Maju ke depan Mari katakan Bersama dengan saya Allah menyertai kita Dia dekat dengan kita Dia menuntun kita Dia memenuhi Keperluan kita Dan dia Menjaga kita Mari kita berdoa Bapak kami bersyukur Untuk pagi hari ini Kami boleh diingatkan Akan kebenaranmu Tentang Immanuel Allah Allah Beserta Dengan kami Tuhan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau bukan Allah yang jauh Di atas sana Tapi kau Allah yang mau dekat Dengan kami Tuhan kami bersyukur Tuhan bahwa Kami tidak berjalan Sendiri Kami Tidak menjadi Orang yang Clueless Atau tidak tahu Pergi kemana Karena kami tahu Ada Allah yang menuntun Langkah-langkah kami Kau mengatakan Langkah-langkah Orang benar Ditetapkan oleh Tuhan Terima kasih kau yang menuntun Langkah-langkah kami Kau membawa kami Ke jalan yang benar Dan terima kasih Tuhan Kau akan terus Memenuhi segala Keperluan kami Apapun itu Kami tidak tahu Bahkan kebutuhan Yang akan kami miliki Di tahun depan Tapi satu hal yang kami tahu Kau Allah Jehova Jireh Allah yang memenuhi Keperluan kami Dan kami boleh aman Di dalam kau Mengetahui kau Menjaga kami Kau adalah perlindungan kami Kubu pertahanan kami Terima kasih Tuhan Kami dipegang Tuhan Bukan hanya kami Yang memegang kau Kami tahu Tangan kami kadang lemah Dan kami lepas Tapi kami bersyukur Ada Allah yang memegang kami Kami ingat Saat Petrus Berjalan di atas air Dan dia mulai gentar Saat melihat angin Dan dia mulai tenggelam Kau datang Dan mengangkat Petrus Karena kau Immanuel Kau menyertai dia Saat kami jatuh sekalipun Saat kami gagal sekalipun Kau bersyukur Ada Allah Immanuel Yang tidak akan meninggalkan kami Bahkan saat semua orang Meninggalkan kami Engkau tidak pernah Meninggalkan kami Terima kasih Bapak Thank you Jesus Dan saya mau berdoa Bagi saudara-saudara Sebelum kita menyembah Tuhan Saya tadi menceritakan Bagaimana saya mengalami Tuhan Secara pribadi Bahwa dia dekat dengan saya Saya akan berdoa Jika ada saudara yang sudah lama Kristen Sudah sering datang ke gereja Tapi saudara masih berpikir Bahwa Tuhan itu jauh di atas sana Sudah tidak pernah mengalami Dia secara pribadi Kalau itu saudara Saya mau berdoa buat saudara Aku sudah mengangkat tangan Saya mau berdoa buat saudara Kalau saudara ingin Merasakan Tuhan Lebih dekat lagi Amen Silahkan angkat tangan saudara Saya melihat tangan-tangan yang diangkat Saudara mungkin bahkan Sudah pernah dulu sekali Mengalami Tuhan Tapi sebelum bertahun-tahun ini Saudara tidak pernah mengalami Pengalaman rohani lagi Saudara kering Dan saudara hari ini Mengatakan Tuhan Aku ingin merasakan Kau lebih dekat lagi hari ini Angkat tangan saudara I want to pray for you Thank you Jesus Tuhan kamu lihat siap tangan-tangan yang diangkat Aku berdoa Tuhan di hari-hari ini Bahkan saat ini Saat aku berdoa Tuhan Nyatakan dirimu Show yourself Lord Nyatakan dirimu dalam hidup mereka Tuhan Biar mereka tahu Ada Bapak yang mengasih mereka Ada Allah Immanuel Yang mau dekat dengan mereka Biar mereka boleh mengalami Perjumpaan rohani Pengalaman rohani Encounter dengan Tuhan Terima kasih Bapak Tuhan di dalam Nama Tuhan Yesus Kau penyelamatku Tuhan lawat umatmu Tuhan Kau kekuatanku Kau kekuatanku Thank you Jesus Thank you Jesus Bagiku Kau lah yang terindah Pribadi yang sempurna Kau pelindungku Kau pelindungku Temanku Temanku Bersamamu Tuhan yang sempurna Saya undang kita semua Terbangkit berdiri Aku di tanganmu Tuhan Aku di tanganmu Tuhan Yesus Yesus Katakan ku di pegang teguh Ku di pegang teguh Yesus Selalu bersama Yesus Yesus Dia iman Ia iman Tuhan Tuhan serta Kita Yesus Aku di tanganmu Yesus Aku di hatimu Yesus Dia iman Ia iman Ia iman Ia iman Tuhan serta Kita Yesus Aku di pegang teguh Aku di pegang teguh Yesus Selalu bersama Aku Yesus Dia iman Ia iman Ia iman Ia iman Tuhan serta Ia iman Mari kita angkat dua tangan kita Kita pulang Bawa berkat dari Tuhan Jemaah Tuhan pulanglah Dengan bawa berkat Ia iman Ia iman Ia iman Allah yang mau dekat dengan kau Allah yang memenuntun langkah-langkahmu Allah yang memenuhi segala keperluanmu Dan Allah yang melindungi dan menjaga hidupmu Menyertai engkau kemanapun kau pergi Berkat Allah Bapak yang tidak bersyarat kasihnya dalam hidupmu Berkat dari Allah Putra Yang memberikan nyawanya untuk menembus dosa-dosamu Dan dari Allah Roh Kudus Yang menjadi penghibur Menyertai engkau kemanapun kau pergi Turun atas hidupmu Biar hidupmu mengalami berkat-berkat jasmani dan rohani Sehingga melalui kehidupanmu Orang-orang di sekelilingmu Beroleh berkat Dan nama Tuhan saja Yang dipermuliakan Di dalam nama Tuhan Yesus Dan semua yang percaya katakan bersama Amen Haleluya Selamat tahun baru Tuhan memberkati Yesus Aku di tanganku Yesus Aku di hatimu Yesus Dia Immanuel Tuhan serta kita Yesus Yesus Turun atas hidupmu Yesus Terima kasih telah menonton